Pintu Bungesku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat terjumpa lagi kawan-kawan semua bersama saya Yuk di pagi hari ini saya akan mereview Di pagi hari para anak rantau Yuk kita yusuri Yuk kawan-kawan semua ikutilah Nah inilah dia rumahnya kawan-kawan semua Rumah anak rantau ibu kota Ini disini tempat rombongannya Haji Duloh Yuk kita lihat Keseruan di pagi hari para anak rantau Seperti apakah Keseruannya Kita lihat di kamar depan Ternyata ada yang masih tidur Nah itu Abang gendut Romli Baru mandi dia Ini di kamar depan Kawan-kawan semua Halo Abang Romli Udah mandi Kita lihat di kamar yang satunya Nah ini Abang Ulis Dia udah siap Untuk tempur berangkat Nah ini kamar dua Di kamar dua ternyata ada Asep Halo Asep Sehat? Alhamdulillah Udah sarapan? Belum Oh belum Sarapan dulu Nah ini Abang Henda Dia udah sarapan Tukang sampai habis sarapannya Wih mantep Persiapan perbekalan itu buat Di siang hari Supaya Itu apa? Supaya prihatin Supaya agak ngirit-ngirit dikit Itu ya Bang Henda? Iya Karena Sekarang inilah Maklum BBM naik Segala pada mahal Jadi harus Agak prihatin dikit Ada ngirit-ngirit Supaya ada sisa Buat Bawa ke kampung Betulnya tak ada penampakan Penampakannya juri Oke kita lihat ke belakang Apakah sarapan pagi hari ini Ada Bang Ali Halo Bang Ali Halo Gimana sehat? Alhamdulillah Udah sarapan udah? Udah Nah ini dia Haji dulu tuh Dia habis Ngasih makan Burungnya Haji dulu Halo Habis Itu habis Ngasih makan burung ya? Iya Sebelum berangkat Berjualan Ngurusin Ngerawat burung dulu gitu ya Itu Masih ada titipan burung itu sekarang Nah ini Sarapan pagi hari ini Ternyata amat menunya Amat apa ini Ternyata amat cecek Amat goreng tempe Amat Apa ini? Basreng Pakai Apa ini? Amat kol Diiringi sama kerupuk Yuk kita lihat ke bagian atas Kawan-kawan semua Nah ini ada Mas Yana Dia kebangunkan Tangi 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 Mas Yana tangi Nah itu ada yang lagi nyuci tuh Dia Lagi nyuci Kayak Seorang laki-laki yang ditinggal Istrinya berangkat ke Arab Ada yang mau mandi Ayo kita lihat lagi ke Kauan-kauan semua Kita coba Membangunkan Para anak rantau Teranggi tangi 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 Nah seperti itu Kawan-kauan semua Kita Kalau membangunkan Para anak rantau Nah ini Ini Bersama Talkis Dia lagi sakit itu kawan Kena wisa ular katanya Ya Halo Bang Talkis Itu lagi Kenapa kakinya kena Sakit wisa ular ya Ya Udah diobatin Coba lihat Oh tuh kawan semua Dia kena Bisa ular katanya Ular ulang Kayaknya Karena kan kemarin Waktu Dia berjualan Ujan mulu tuh Kawan semua Sungguh kasihan dia Itulah Kelukesah Penderitaan Anak rantau Nah ini Bang Rian Orang ini Orang telaga Orang telaga Yang tak pernah pulang Dia Dia kayaknya Udah ada Tiga tahun Dia gak pulang Pulang Eh Sikup sekian aja Kita ke depan lagi Kalau ini Bang Hali Yang tadi Dia Habis makan Habis makan Yang lagi beres-beres Baju Nah itu yang Abang gondrong Habis mandi Itu dia Sekarang udah pendek Rambutnya Rambutnya Beres Lehat Beres 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 nah kalau ini motor-motornya kawan nih motor-motornya yang buat para anak rantau berjualan pakaian tuh lumayan banyak juga kawan ada lima lima sepuluh sini dua dua belas nah disini ada enam jadi ada 17 motor kawan semua nah jadi dulu tuh lagi marah masih makan burung sambil burung-burungnya tuh oh itu ada satu lagi ternyata motornya ada 18 motor halo jaduloh sudah beres ngasih makan burungnya sudah tinggal jemur saja kopi parmesa seperti biasa kalau pagi hari kita lupa dengan segeras air kopi dengan satu bungkus rokok evo mantap segitu saja di review sekarang ini dalam seputar anak rantau di pagi hari seperti itu yuk kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh